Disikir hidup, tidak upside kali ini sebuah peluang dimiliki pemirsa oleh Egy Maulana Vikli Hehehehe Egy Maulana Vikli Oh, sebuah peluang emas didapat cantari oleh Egy Maulana Vikli Yang membuat sebuah penonton tadi sudah berdiri dari tempat duduk Apakah menembak atau mengumpan, memang situasinya sulit bagi dia Buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru Langsung aja klik link di deskripsi video ini Dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan Mohon subscribe channel ini dulu Supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Bak petir di siang bolong Pelatih suria U20 nekat sangat berani bicara begini jelang hadapi timnas Indonesia Di Piala Asia U20 tahun 2023 Pelatih suria U20 Mark Wattel Mulai mengintai timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 tahun 2023 Dia penasaran terhadap kekuatan skuad Garuda yang akan menjadi salah satu pesaing timnya di ajang bergensi itu Mark Wattel mengatakan Suria U20 wajib muas padai timnas Indonesia U2 Pulu sebagai salah satu kontestan Piala Asia U20 tahun 2023 yang sudah menggelar persiapan matang sejak jauh-jauh hari Selain timnas Indonesia U20 dan Suria U20 Persaingan grup A Piala Asia U20 tahun 2023 juga akan melibatkan dua tim lainnya Yakni Irak dan Uzbekistan Tim yang disebut terakhir berstatus sebagai tuan rumah gelaran ini Terkait timnas Indonesia U20 sebagai lawan di fase grup saat ini kami sedang mempelajari mereka Kata Mark Wattel Mereka Timnas Indonesia U20 juga memainkan banyak pertandingan persahabatan Jelang Piala Asia U20 tahun 2023 Mark Wattel menambahkan Mark Wattel sebetulnya bukanlah pelatih yang sembarangan Sebab sejak masih aktif bermain hingga meniti karir di dunia racik strategi Ia punya rekam jejak yang cukup menterai Lelaki bernama lengkap Mark Christian Wattel ini merupakan pelatih yang lahir di Enschede, Belanda Pada 16 Desember 1960 Kipra kepelatihannya sudah merentang di berbagai penjuru dunia Mark Wattel sebetulnya mengawali perjalanannya menimba ilmu sepak bola bersama sport club Enschede dan FC Twente Idemi Ketika memasuki jenjang profesional, ia pernah memperkuat sejumlah klub elite Di sisi lain, XCOP SSI Hassani Abdul Ghani secara terbuka mendukung Sintayong tetap pelatih timnas Indonesia Ia tak terlalu mempermasalahkan kegagalan Garuda menjuarai Piala AFF 2022 Hassani melihat di bawah arahan Sin, timnas Indonesia kian berkembang Baik secara permainan di atas lapangan dan juga regenerasi Bila Sin berkenan melatih timnas Indonesia lebih lama, Hassani pun mendukung penuh hal tersebut Terima kasih kerana menonton! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih kerana menonton!